Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Fahmi di pelajaran Bahasa Sunda. Kali ini kita bertemu dengan cara yang berbeda. Ya jelas Mr. disini kalian di rumah. Tapi walaupun cara belajar kita berbeda hasilnya harus tetap sama. Mengerti? Oke satu hal yang perlu Mr. ingatkan. Dan kali ini agar pelajarannya lebih seru ketika Mr. tanya kalian mengerti. Kalian harus jawab dengan kata-kata yang Mr. akan berikan. Kata yang harus kalian jawab ketika kalian mengerti pelajaran Mr. adalah. Ya Sunda Nice. Di Primary Tree kali ini materinya sudah jelas. Pasti akan lebih meningkat levelnya dibanding materi waktu kalian kelas P2 dulu. Tapi jangan khawatir. Mr. yakin walaupun levelnya naik dan cara belajar kita berbeda. Tapi Mr. yakin kalian pasti bisa. Semangat! Nah kali ini kita akan belajar tentang sebuah kalimat. Kalimat ini biasanya kita pakai ketika kita akan melarang orang untuk melakukan sesuatu. Ya kalimat ini dinamakan kalimat larangan. Atau dalam bahasa Sunda disebut juga kalimat panyaram. Untuk penjelasan materinya sekarang kita akan lihat video yang sudah Mr. siapkan. Semua sama-sama simak dengan baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat panyaram. Dalam bahasa Indonesia kalimat panyaram artinya adalah kalimat larangan. Jadi kali ini kita akan mempelajari kalimat yang digunakan ketika melarang orang lain melakukan sesuatu. Terutama sesuatu yang tidak baik atau bisa mencelakakan orang lain. Contohnya mencontek atau membuang sampah sembarangan. Dalam mempelajari sebuah kalimat dalam bahasa Sunda kita harus bisa mengenali kata khas dalam kalimat tersebut. Kata khas yang digunakan dalam kalimat larangan adalah ulah atau tekenging. Ulah artinya jangan. Biasa digunakan kepada teman atau orang seumuran. Di mana istilah ini juga disebut dengan bahasa loma. Sedangkan kata lainnya adalah tekenging. Tekening artinya tidak boleh. Kata tekenging ini biasa digunakan kepada orang yang lebih tua. Istilah ini biasa disebut juga bahasa lemes. Lalu bagaimana ketika kita akan membuat kalimat larangan ini. Nah agar lebih mengerti kita akan langsung mencontohkan ke dalam bentuk soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Maman nyaram dadang mitjen runtah di mana wai. Artinya Maman melarang dadang membuang sampah di mana saja. Ketika akan menjawab ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita harus bisa menentukan siapa yang melarang dan juga dilarang. Pada kalimat ini orang yang melarang adalah Maman. Sedangkan orang yang dilarang adalah dadang. Jadi nama yang akan disebutkan di dalam kalimat larangan adalah dadang. Yang kedua adalah pola kalimat larangan. Dalam membuat kalimat larangan kita memulai dengan menyebutkan nama orang yang dilarang. Kemudian diikuti dengan kata khas. Lalu diakhiri dengan menyebutkan hal apa yang dilarang. Yang ketiga kata khas yang akan dipakai. Pada soal di atas Maman dan dadang dianggap seumuran. Karena saling menyebutkan nama. Biasanya jika orang yang diajak bicara atau dilarang merupakan orang yang lebih tua akan terdapat kata bapak, ibu, aah, teteh, dan sebagainya di dalam kalimat tersebut. Setelah kita tahu apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat kalimat larangan. Yuk sekarang kita sama-sama menjawab soal tersebut. Nah kita baca kembali ya soalnya agar tidak lupa. Maman nyaram dadang micen runtah di manawai. Yang artinya Maman melarang dadang membuang sampah di mana saja. Untuk menjawab kita buat pola urutan sesuai dengan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Satu, nama orang yang dilarang, yaitu dadang. Dua, kata khas yang dipakai, yaitu ulah. Tiga, hal yang dilarang. Micen runtah di manawai. Setelah itu yuk kita gabungkan menjadi sebuah kalimat. Dadang ulah micen runtah di manawai. Bagaimana? Sudah mengerti cara membuat kalimat panyaram? Nah, kalau sudah mengerti, Mr. Harap kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di pelajaran bahasa Sunda. Mungkin satu saat kalian ketika bertemu orang, kalian bisa menggunakan kalimat tersebut. Sebagai tugas, kalian harus mengerjakan soa-soa yang sudah Mr. siapkan di Google Classroom. Tapi ingat, cara mengerjakannya itu bukan dengan cara mengisi soa tertulis. Tapi cara mengerjakannya adalah dengan merekam video jawaban kalian. Jadi, yang akan Mr. terima adalah video ketika kalian membacakan jawaban kalian. Mengerti? Karena nanti Mr. akan menilai bagaimana benar atau tidaknya jawaban kalian. Percaya diri kalian ketika mengucapkan kalimat tersebut. Keseriusannya dan penggunaan bahasa Sundanya. Jadi, sekali lagi, jangan dikerjakan dengan cara menulis kalimatnya. Tapi merekam video jawabannya. Lalu kalian kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa klik turn in. Sekian dari Mr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati.